Hai Handi ngapain ya temo tidur kebon tidurnya tidur ini kan pemukiman Kang Handi rumahnya dimana kenapa gak bisa gitu bikin gubuk-gubuk atau emang di rumah aja gitu loh yang ininya apa menerima tamunya ya kenapa coba harus dikuon kayak gini ini tempat khusus buat ritual bisa buat itu bisa buat terima tamu kan nanti iya aneh itu karena itu ada ini apa keamparan ya jadi mungkin itu buat tanahnya ya kita perpunamu aja ya wawancara aja ya wawancara aja ya hampur asun Assalamualaikum Rampes boleh duduk Bapak silahkan Alhamdulillah akhirnya sampai juga capek saya kenapa Mbak gak di rumah saja tadi saya ke rumah Mbak cuma kata istri Mbak ya biasanya di sini katanya di belakang rumah kebun iya kenapa di kebun-kebun kayak gini karena sambil menunggu malam Mbak itu suka tidur di kebun sampai mau berkelana ke kampung-kampung cari pasien Oh itu Oh ya saya kebetulan suka silaturahmi ke para praktisi-praktisi ya sekedar ingin silaturahmi dan berbagi pengalaman gitu ingin wawancara istilahnya begitu loh Pak kalau boleh makanya saya bawa kamera saya ingin tanya-tanya gitu Iya karena Mbak ini ya sudah sangat terkenal sekali Oh iya makanya penasaran juga Mbak ini pertama nih yang buat saya penasaran ini ya kenapa kebun-kebun terima tamunya harus di kebun-kebun kayak gini enggak Pak Apakah itu ada bambu kuning ada bambu hitam kan ini ada bambu kuning ya di belakangnya Pak ada bambu hitam juga karena ada kebun-kebun ini supaya Arya supaya Arya supaya Arya supaya Arya untuk apa untuk memberi saran dan keilmuannya harus dikebun-kebun karena Oh jadi biar tamu-tamu yang datang ke situ lebih yakin ya Oh karena kan kalau di kebun-kebun penunggunya pun ada iya kenapa dari sore-sore kayak gini siang-siang yakin kan iya saya itu menunggu Maghrib menunggu malam ini sudah ada di kebun sampai tiduran di sini ini bah lihat udah cukrak kayak gini kan dia iya udah menunggu hujan Pak kenapa nggak ngobrol di rumah aja gitu bah sambil ngopi-ngopi kan dia iya bisa terus kalau hujan di mana Pak bisa kan ini nggak ada atap ya Pak Tugul Sakti hujan pun bisa mbak redam coba redam gimana ini kan bisa hujan ini udah berinis bahan dikit-dikit ntar kalau besar mbak bisa redam coba nanti bawa ini nggak payungnya kita hujan-hujanan aja biar kita tahu juga ya dia mau ada kesetiaan Pak nih bener nggak bisa menghentikan hujan nih bisa kalau kalau di sana bisa hujan tapi kalau di lingkungan sini tidak bisa hujan Oh iya cuma sekelilingnya iya cuma sekeliling Pak aja sama pasien mbak tidak bisa hujan Mbak yang pohon hujan juga Pak pohon hujan Pak bukan maksudnya pohon hujan pohon hujan apa katanya praktis sakti mbak Tejerno iya bisa menghentikan juga hujan apalagi kesan tetanya wuhh sangat kasih atas dengan secara hal apapun bisa melakukan kira-kira bah nih yang suka datang kesini tuh kalangan apa aja atau masyarakat biasa apa ada pejabat arti mbak tidak menerima masyarakat biasa dan kecil itu nggak ada uangnya jadi pejabat-pejabat artis nah baru datang sini banyak artis bah banyak artis-artis artis yang pengen terkenal yang pengen jadi apa peran utama banyak yang datang kesini supaya bisa disayang oleh producernya kebanyakan cewek sih kalau artis biasanya bayar berapa tuh Pak bayar berapa kalau artis-artis artis-artis iya kalau sekali datang bayarnya itu 25 juta apa bukan sekali datang dia itu terus datang-datang terus datang lagi datang lagi kisah yang terasa gitu Pak ini hujanis waktu ini debak kemana tuh tapi mbak mah ke hujanan aku hujanan ini mana bahasa juga mbak mah tuh bahasa juga ini mah bukan bahasa ke hujanan sudah kamu itu mau minta apa enggak saya mah mau minta apa cuma pengen nanya-nanya aja kayak gini saya mah ya jadi suka mau bawa wancara ini jadi dari setiap praktis itu kelebihannya apa kekurangannya apa nah saya ingin tahu nih kelebihan mbak dari para praktis-praktis yang lain itu apa nih pak kelebihannya kelebihan mbak dari yang lain itu apa kelebihannya kelebihannya itu bisa ya bisa mektikan hujan nah itu ngepong hujan banyak ya kan ngepong hujan juga suka tukang nyarang mbak tukang nyarang bukan tukang nyarang bukan tukang nyarang bisa menghentikan hujan mbak itu oh cuma itu doang kalau bisa menghentikan hujan banyak ya kan iya banyak mbak yang bisa menghentikan hujan mbak udara bisa udara gimana seperti udara, api, tanah bisa iya gimana ha jurusnya itu mbak bukannya yang punya kekuatan itu tuh buat tak bawa patar patar ya mbak lu gongrung ya patar mbak mbak pantasnya jadi sebutan dari buahanku ya iya mbak patar mau buat tak yang apa kekuatan angin darah itu api, darah di film juga mbak coba aslinya mbak tuh mbak ketawa ketawa kekuatan mbak omnya dah sayang mbak pak saya bukan sekali dua kali datangin kayak gini saya tahu ya iya iya mbak mbak ini mah lagi bercanda mbak itu hanya bercanda iya makanya saya tahu mbak ketawa ketawa soalnya mbak itu suka nonton anak anak mbak tonton film itu nontonnya kuatan jangan mbak ini ini kayak gini gara-gara film juga kan nanti iya mbak ikut-ukutan film jangan-jangan mbak mbak curiga ini mah mbak te dari negara api dari negara api iya itu bener coba kalau tadi ajak yang dede sama te itu kan oh dia itu naruto naruto bang sang cu kakek gusin what up kakek gusin jutsu jutsu iya mbak semoga ngerti semoga ngerti semoga ngerti yang ngerti kayak gusin tadi kalau dia ajak dengan dia kalau ada dede naruto biar saya hadapi dede naruto dede nantuk itu dulu dede bobby iya nantinya naruto kena lintar sama dede naruto mbak ini serius mbak hujan mbak juga kehujanan tuh mbak omada saya bisa ngeliat mbak tuh mbak juga kehujanan kan ini sumber dari kekuatan mbak hujan kaya pokoknya bisa menghentikan sok atau penghentiin dulu hmm gak bisa lagi astagfirullahaladzim tadi bisa lagi lagi gak mau menghentikannya lagi gamut iya hmm jadi ya mbak udah punya mut mutan lagi gak bagus kan ya astagfirullahaladzim kita uji coba dulu kekuatan coba apa mbak saya mau nyerang kamu ah gak boleh mbak saya emad orang biasa saya emad baik-baik minta ijin dulu mau nyerang kamu ya ijin ya kenapa tiba-tiba mbak mau nyerang tiba-tiba mbak tiba-tiba munyih rangsok coba banyak mungkin kurang fokus 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 ini curiga curiga menurutkan naruto ini mah curiga terobsesi sama apatar kayaknya di film ini halup halup saya akan mengeluarkan kekuatan air kekuatan air udah kekuatan jatuh jatuh mbak itu gak ada banturannya harusnya jatuh maksa harusnya jatuh jatuh sedikit iya saya jatuh ya wane kirau ini pakai sendal aja sendal hujan katanya bisa nahan hujan itu tuh hujan jaketan juga ini udah terbukti kekuatan air saya berarti mbak ini cuma nipu orang-orang tidak tidak nipu ada lagi kekuatan tanah saya belum jatuh rr rabet biarin artinya bisa nahan hujan udah biarin kita ke rumahnya aja ke istrinya siap anggil aja itu ke merek ke hujanan siap siap biarin aja dulu jatuh 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 jatuh